Salah satu penyebabnya adalah rekomendasi UNESCO mengenai sumber daya pendidikan terbuka, sehingga sumber daya pendidikan terbuka menjadi isu bagi universitas-universitas di seluruh dunia. Strategi yang dikembangkan untuk hal ini berbeda-beda. Ada dokumen dan langkah-langkah strategi nasional, dan ada juga yang ada di tingkat kelembagaan. Pertama, komitmen terhadap keterbukaan sumber daya pendidikan, dan ini penting. Pendanaan seringkali diiklankan pada waktu yang bersamaan. Hal ini seringkali melibatkan pembangunan keterampilan dan infrastruktur untuk sumber daya pendidikan terbuka. Ini juga mencakup, misalnya, situs web tempat Anda dapat mempublikasikan sumber daya pendidikan terbuka, yang disebut repository. Namun bisa juga ada penawaran yang mendukung pencarian karena menggunakan metadata. Saya sangat mengenal Austria. Oleh karena itu, dalam video ini saya ingin menguraikan situasi di sektor pendidikan tinggi Austria. Beberapa tahun yang lalu, sebuah kelompok kerja mengeluarkan rekomendasi tentang sumber daya pendidikan terbuka di Universitas-Universitas Austria. Selama lima tahun terakhir, banyak proyek yang digariskan pada saat itu telah dilaksanakan dalam proyek jaringan universitas. Keempat, universitas yang berpartisipasi telah menyiapkan platform mereka sendiri untuk sumber daya pendidikan terbuka. Anggota universitas dapat secara profesional menerbitkan dan mengarsipkan sumber daya pendidikan terbuka di sana. Agar orang lain dapat menemukan sumber daya pendidikan terbuka dengan mudah metadata dikumpulkan dan dibuat dapat dikari. Oleh karena itu, Anda dapat secara khusus mencari sumber daya pendidikan terbuka dari Universitas Austria di platform ini. Sesuatu yang tidak ada di tempat lain di dunia, Universitas di Austria juga dapat memperoleh sertifikat atas aktivitasnya pada sumber daya pendidikan terbuka. Untuk melakukan hal ini, mereka harus, antara lain, menunjukkan bahwa mereka mempunyai strategi dan cara untuk mempublikasikan sumber daya pendidikan terbuka secara profesional. Dan penting untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kerabat yang kompeten. Saat ini sudah lebih dari 100 orang yang telah mengikuti pelatihan lanjutan komprehensif. Austria juga telah menerbitkan strategi nasional Open Science yang secara jelas membahas sumber daya pendidikan terbuka. Sejauh situasi di Austria, di negara lain, sumber daya pendidikan terbuka, di pendidikan tinggi, juga dipromosikan secara berbeda. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat langkah-langkah mana yang sangat membantu. Dari pengalaman saya, saya dapat melaporkan. Hal ini tidak terjadi dengan cepat dan semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Dan setiap orang harus memahami mengapa akses terbuka dan bebas terhadap sumber daya pendidikan sangat penting bagi pendidikan tinggi dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!